Bola crossing, disontek manis sama Son Mak, dikolongi lagi deh dia Aduh, aduh, kasihlah dulu sarung sama orang ini Asyik kena kolong terus, bah Abis lah bawa pertama ya kan Udah pusing lah si Ole ini Ditengoknya di bangku cadangan Ala, si Lidl Love pula Sama aja sama Megawaya Rana ini Terus ditengoknya Abang Linggar kita ini ya kan Oke, kawan-kawan Hari ini, aku mau cerita sikit lah Tentang pembantaian skala besar-besaran Yang terjadi semalam itu Tunggu dulu lah weh, gak tahan kali aku mau cerita ini ya kan Macem yang kalian tau Dua tim yang ngaku-ngaku Rasa-asa Liga Inggris, Manchester United Sama Liverpool, dibantai pula semalam itu MU dibantai Spurs 6-1 Dan Liverpool dibantai Aston Villa 7-2 Lawak kali ya Kita bahas satu-satu ya Untuk match MU lawan Spurs ini, dari awal sebenarnya udah gak imbang Spurs main dengan 11 orang MU start dengan 10 orang Kenapa gitu bang? Iyalah, soalnya main pula Lord Megawaya kita ini Jangankan degi ya Van Der Sar itu pun pusing kalo dulu si Megawaya backnya Oke, kita masuk ke pertandingannya ya Gak nyampe semenit berjalan MU seperti biasa Gosok voucher lagi ya kan Ditekel pula si Marsial di kotak penalti Yang ngambil penalti Udah jelas Bruno Penaldes Tapi orang ini gak ribut perkara penalti Macem Chelsea kemarin Si Bruno ini pun sukses mengeksekusi penalti 1-0 buat MU Gak lama-lama, Spurs langsung menyamakan kedudukan Blunder pula si Megawaya ini ya kan Niat dia mau nyundul bola ke DGA Rupanya gak sampe Tapi yang lucunya Pas bola mau dibuang sama Luksio Datanglah Lord Megawaya ini ya kan Malah si Luksio pula yang dibanding sama dia Bola lepas, langsung dihantam sama dombele Hei, biawak, biawak Lawak kali kapten kalian ini wah Yang inilah baru kapten sejati Abis itu, di menit ketujuh Harry Kane bikin freaky cepat Langsung lah diseprin sama Son Dicip manja sama si Son Hmm, camek kali ya Menit 28, MU harus main dengan 10 orang Karena Anthony Martial di kartu merah sama wasit Padahal kalau kita tengok Si Lamela yang mancing di luar Isiku dia pula si Martial Pang Langsung lah ditampar si Martial ya Kurasa dalam hati si Martial kayak gini Kalau tau aku ini kartu merah Hmm, udah pake balok itu Kupukulkan kepalanya Oke Abis itu, di menit 30 Blunder pula si Bailey Operan dia kematik Dibaca sama Harry Kane Abis itu, dikasihnya sama si Son Dibalikkan si Son lagi ke Harry Kane Bam 3-1 buat Spurs Inilah, karena bekawan sama Maguire Jadi lawak juga si Bailey ini Menit ke 37 Skor nambah jadi 4-1 buat Spurs Aurier crossing dari samping Wih, dikolongi si Maguire Bola crossing Disontek manis sama Son Mak, dikolongi lagi deh dia Aduh, aduh Kasihlah dulu sarung sama orang ini Asik kena kolong terus bah Habislah bawa pertama ya kan Udah pusing lah si Ole ini Ditengoknya di bangku cadangan Alah, si Lindelof pula Sama aja sama Maguire anak ini Terus ditengoknya abang lingkar kita ini ya kan Apa kau nengok-nengok Udah kayak gini baru mau kemainkan aku Nggak ada kali otakmu Hei, odading mengoleh Odading mengoleh Rasanya Masuklah babak kedua ya kan Menit 51 Sergei Aurier Menambah keunggulan Spurs Jari 51 Aurier lah Macam menama pembalut Abis itu Menit ke 79 Tottenham dapat penalti Setelah Ben Davis Dilanggar sama Pokba Di kota penalti Penalti pun sukses Di eksekusi sama Harry Kane Abislah pertandingannya ya kan Skor 6-1 Buat keunggulan Spurs Ini juga bukan pertama kalinya MU dibantai 61 di kandang Dulu Orang ini juga pernah dibantai sama Siti Pas jaman si Biawak Baloteli Lagi paten-patennya di Siti Mourinho udah ketawa-tawa aja Dalam hatinya ini Dipikir orang ini Gampang kali ngelatih MU Aku udah pernah bilang Bahwa MU bisa finish di peringkat 2 dulu Udah prestasi kali buat aku Mau mati aku bawa orang ini ke situ Sekarang tengok lah Udah aku bilang Mainkan klien silinggar itu Nggak percaya klien Itulah Kalau nggak klien denger Biawak-biawak bercakap di sini Patrice Everett pun emosi Nengok hasil ini ya kan Aku nggak suka kekerasan Tapi kayaknya perlu orang ini Ditampar satu-satu Kenapa nggak pernah diganti Si McGuire itu Udah tahunya klien dialawak kali Kalau main Mau sama siapa diganti dia bang Sama Phil Jones Tapi masalah terbesar buat MU Sebenarnya ada di Ed Woodward Sama keluarga Glazer ini Duit aja yang dipikir orang ini Udah jelas-jelas MU butuh back Kavani pula yang mau didatangkan ke MU Eh selokonol Kavani kami beli Buat mengkavani Si McGuire itu Nengok hasil ini Udah ketawa kali LaFence Liverpool Hahahaha Malah satu dah Kavold terus 6-1 Tereak fans Liverpool Dengan sedihnya Masuk golaağı fans MU Mau ngejek Liverpool Tapi lawannya pun calon Degradasi musim lalu Aston Villa Udah siap-siap lah fans MU Buat dibully besok pagi Tapi apa yang terjadi Liverpool dibantai pula Hahahaha Kita tengok ya Liverpool turun tanpa beberapa Pemain kuncinya Macam Mane dan Thiago yang kena corona, dan keeper utamanya Alisson Baker yang cedera pas latihan Lord Karius udah cabut pula ke Union Berlin, kalau dia masih di Liverpool, beuh, ya gak dimainkan juga jadi yang diturunkan klub, ya si Adrian inilah, dia ini dibandingkan sama Alisson, hmm 11-12 ribu lah kalau kurasa jauh kali ya nah betul, baru 4 menit berjalan udah blunder pula si Biawa ini, langsunglah dia pergi realis ke Oli Watkins dan jebol 1-0 buat Villa, eee biawa, biawa, tak apa si Adrian ini habis itu, di menit ke-22 umpun teromposan Jack Grealish diselesaikan dengan manis oleh-olei Watkins di pojok gawang Adrian, manis sekali ya si Gomez ini udah macam smalling kutengok lama-lama sama pula nomor punggungnya 12, aduh, aduh tapi habis itu, Mohamed Salah memperkecil skor jadi 2-1, lewat sontekan manisnya ke pojok gawang Martinez ayo, serius yuk, gitu kurasa kata si Salah, gak lama-lama Aston Villa menambah keunggulan jadi 3-1 lewat first time job McGinn yang kena kaki pandai, bola deflected menipu abang Adrian sama Miguel kita ini nasib mula bang bang belum sempat bernapas, menit 39 Aston Villa unggul 41 pre-kick Rose Barkley disambut sama Trezegge yang langsung bikin umpan tarik ke Oli Watkins, disundul dia tuing, jadilah hat-trick anak ini ini Oli Watkins apa Oli top 1 aku pun bingung, paten kali anak ini main gak sia-sia Aston Villa mencahaya rekor transfer klub buat beli anak ini dari Brentford habislah babak pertama ya kan udah mulai terdiam lah fans Liverpool diam-diam fans M.U mulai keluar lagi up, tengok weh, tengok weh ada kawan kita ngegoa sekali ini masuklah babak kedua ya kan aku mikir James Miller atau Henderson bakal masuk di awal babak kedua karena mental Liverpool udah mulai hancur dan gak ada sosok leader di Liverpool saat itu si Van Dijk ini, hmm, nengok si Adrian ini pun udah malah sekali dia tapi ternyata Minamino pula lah yang masuk hei, biawak, biawak yang kau pikir Kapten Tsubasa si Minamino ini? emang apa sih gak boleh? menit ke-54 Aston Villa menambah gole osutingan Ross Barkley dari luar kotak penalti kena pula kaki si Arnold bola deflected gak bisa dijangkau sama Adrian maju-maju kali pula si Adrian ini manalah dapatmu di situ biawak tapi asa buat kambek datang lagi buat Liverpool menit ke-60 salah bikin gol kedua lewat sontekan manis memanfaatkan umpan Firmino jadi kambek ini kambek ayo Liverpool, biar enak kita ngebully emi besok ikan iyo makan tomat goblok hei, doa betul-betul aja belum tentu didengar Tuhan apalagi doa gak betul kena PHP lah Liverpool ya kan menit ke-66 untuk ke-6 kalinya gawang Adrian dibobol syutingan Jack Grealis kena pula ke punggung si Fabino aslilah kok bisa sampai 3 kali bola deflected kayak gini aku kalau jadi Jurgen Klopp langsung ganti strategi ku keluarkan satu strikercu terus ku masukkan lagi satu keeper biar dua keeper yang jaga gawang itu ya kan kalian bayangkan lah kalau Adrian sama Karius berdua jaga gawang itu beuh kalian yang bilang ya bukan aku Aston Villa menutup malam itu dengan skor 7-2 setelah Jack Grealis mencetak gol keduanya di menit ke-75 di pertandingan ini udah jelas lah ya kan no money no party Emi juga sama no linggar no point bakal melegenda nih skor 6-1 sama 7-2 yang kena bantai Emi sama Liverpool tapi yang senang kali fans Barcelona tau kalian soalnya udah gak kawal 2-8 lagi sekarang apa pula David Luiz aja di bantai 7-1 masih dibahas sampai sekarang di suara cinol jadi menurut kalian mana yang lebih parah tragedi 6-1 atau 7-2 nah coba kalian tulis di komentar inilah enaknya nonton Liga Inggris ya kan hari itu City di bantai 25 sama Leicester besoknya Leicester di kalahkan Wessam 3-0 siapa yang nyangka Liverpool sama Emi dibantai dengan selisih 5 gol di hari yang sama ya kan jadi buat fans Liverpool di seluruh dunia kalian juga gak usah banyak bacot silahkan masuk udah ditunggu tuh sama fans Emi di dalam goa bodat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati